Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Dalam RAPBN 2023, anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi akan dipangkas oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar anggaran subsidi tidak menjadi beban berat bagi APBN dan supaya subsidi ini lebih tepat sasaran. Dan pertanyaan besarnya adalah apakah dengan dipangkasnya anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2023 akan berdampak pada naiknya harga BBM. Kita akan lihat datanya satu persatu. Yang pertama pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat berapa besaran subsidi energi 2023 ya. Untuk subsidi energi dan juga kompensasi Indonesia tahun 2023 disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani beberapa waktu lalu besarannya adalah Rp336,7 triliun. Ini total keseluruhan untuk subsidi dan kompensasi energi. Nah kalau dipecah rinciannya adalah untuk subsidi khusus subsidi sebesar Rp210,7 triliun dan sedangkan untuk kompensasi energi sebesar Rp126 triliun. Dari subsidi energi ini pemirsa, saya akan lihat ajak Anda untuk mengetahui seberapa besar dari Rp210,7 triliun ini untuk subsidi BBM atau subsidi energi. Kita akan lihat data yang disek di slide berikutnya. Ternyata besaran subsidi untuk BBM tertentu dan LPG 3 kg tahun 2023 sebesar Rp138,33 triliun. Ini berarti 50% lebih dari anggaran subsidi energi ini untuk subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg. Kalau dilihat angkanya saja, ini saya tutup dulu ya, kalau dilihat dari angkanya saja kita bisa melihat angkanya sangat fantastis Rp138,33 triliun. Tetapi, mulai saya buka, angka tersebut ternyata turun atau berkurang 7,4% dibandingkan outlook pada tahun 2022 yang besarannya ini bisa mencapai Rp149,36 triliun. Kita bisa lihat perbandingannya. Ada perbedaan di situ untuk subsidi khusus BBM tertentu dan LPG 3 kg. Kemudian, masih terkait dengan perbedaan antara tahun 2022 dan tahun 2023. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini bisa kita lihat bahwa yang berwarna biru ini berarti adalah subsidi energinya. Sedangkan untuk kompensasi ini berwarna merah. Kita lihat di tahun 2022, komposisinya totalnya adalah Rp502,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Rinciannya bisa Anda lihat di sini, mungkin di fullscreen saja supaya masyarakat juga bisa melihat secara detail angka-angkanya. Kemudian di tahun 2023 nanti di APBN-nya sebesar Rp210,7 triliun untuk subsidi energi. Tetapi kalau kita melihat di sini ya, khusus untuk subsidi energi, untuk subsidi energi di tahun 2022 dan dibandingkan dengan tahun 2023 ada peningkatan untuk subsidi energi secara keseluruhan. Tidak spesifik hanya untuk BBM saja. Sedangkan yang mengalami penurunan cukup signifikan bahkan bisa dilihat itu 100% lebih ya pengurangannya dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah untuk angka kompensasi energi. Dari angka Rp293,5 triliun ke angka Rp126 triliun. Ini adalah perbedaan yang paling terlihat di Outlook tahun 2022 dan di RAPBN tahun 2023. Realisasinya, kita sekarang berbicara soal realisasi yang sudah berjalan, yang masih proses begitu ya. Kita melihat di slide berikutnya. Realisasi subsidi energi hingga tanggal 31 Juli 2022. Kalau kita berbicara subsidi energi berarti secara keseluruhan ya, tidak hanya BBM dan LPG tapi juga listrik juga masuk di situ. Realisasinya sudah mencapai Rp88,7 triliun. Dari angka Rp88,7 triliun ini untuk LPG dan juga BBM tertentu sebesar Rp62,7 triliun. Kita bisa lihat 50% lebih dari realisasi subsidi yang diberikan untuk energi di tahun 2022 ini untuk menopang atau diperuntukkan untuk BBM tertentu dan juga LPG 3 kg. Angka Rp62,7 triliun itu pemirsa, kalau diperuntukkan kita bedah lagi, kita perdalam lagi. Ini untuk 8,6 juta kiloliter, juta kiloliter solar dan mitan serta 3,8 juta metrik ton gas. Jadi kita bisa lihat di sini untuk kiloliter solar mitan berarti untuk BBM yang bersubsidi, sedangkan untuk 3,8 juta metrik ton gas ini berarti untuk LPG 3 kg. Nah saya sebenarnya sudah beberapa waktu lalu sempat di salah satu program Metro TV menanyakan kepada tenaga ahli utama kantor staf presiden, Edi Priono yang mengatakan, saya menanyakan seberapa kuat sebetulnya anggaran Indonesia saat ini, detik ini juga, untuk membebani atau untuk meng-cover beban subsidi yang sampai dengan saat ini masih diberikan oleh pemerintah. Dan jawabannya adalah, kita lihat di sini, Edi Priono tenaga ahli utama kantor staf presiden mengatakan, untuk saat ini, ini yang saya mau garis bawahi, untuk saat ini kita punya yang disebut windfall profit dari kenaikan harga komoditi di dunia. Bahasa lain yang digunakan oleh Edi Priono adalah windfall profit ini adalah rejeki nomplok begitu ya. Karena apa? Karena dengan adanya kenaikan komoditi tingkat dunia, kemudian sehingga ini bisa menambah pendapatan ekspor, pendapatan Indonesia dari sisi ekspor, dan angka inilah yang kemudian digunakan untuk antara lain. Salah satunya, menambah anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk saat ini aman beban subsidi energi terhadap APBN. Ini adalah pernyataan oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden, Edi Priono, yang meyakinkan masyarakat bahwa meskipun anggaran subsidi-nya sangat besar, 502 triliun sekian di tahun 2022 ini, tetapi anggaran itu dinilai masih aman. Karena ini ditambah juga dari pendapatan windfall profit yang diperoleh oleh negara Indonesia. Ini adalah pernyataan yang diberikan, yang disampaikan oleh Edi Priono 2 hari lalu kepada Metro TV. Kemudian bagaimana pernyataan juga disampaikan, dilontarkan oleh Bahri Lahadalia, yang juga merupakan Menteri Investasi dan sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ini yang kemudian sempat beberapa waktu lalu, lebih tepatnya pada pekan lalu ya, tanggal 12 Agustus 2022 yang sempat menggegerkan masyarakat, membuat masyarakat khawatir bahwa BBM ini akan mengalami kenaikan harga, tidak hanya di BBM jenis tertentu saja, namun semuanya akan mengalami kenaikan harga. Ia mengatakan bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya, feeling Menteri Bahlil, harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi. Ini dikatakan pada tanggal 12 Agustus 2022. Kemarin pemirsa, saya sempat memeriksa atau mengecek bagaimana kondisi di situasi di beberapa SPBU di sekitaran, di kawasan Jakarta Barat. Saya menemui ada beberapa SPBU yang sangat sepi. Saya kira memang tidak ada pengunjungnya, tetapi ternyata ketidakadaan pengunjung ini karena ketidakadanya ketersediaan BBM jenis Pertalait. Bahkan masyarakat yang awalnya semula menggunakan Pertalait terpaksa harus membeli Pertamax karena BBM mereka sudah habis. Ini tentu menjadi sinyal tersendiri bagi Pertamina untuk melihat bagaimana situasi-situasi terkini yang terjadi di lapangan. Hal terakhir pemirsa akan kita lihat bahwa tentu adalah bagaimana cara BBM bersubsidi itu bisa lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh pihak BPH Migas bahwa sebetulnya akses atau salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan atau mengoptimalisasi penggunaan aplikasi MyPertamina. Jadi masyarakat nanti isi data di MyPertamina dan nanti ini akan terverifikasi langsung oleh BPH Migas yang tentunya sudah bekerja sama dengan instasi terkait lainnya. Tetapi kendalanya memang belum tentu semua masyarakat sasaran BBM subsidi mempunyai smartphone. Kalaupun punya pertanyaannya apakah spesifikasi smartphone yang dimiliki oleh masyarakat ini bisa menampung aplikasi MyPertamina bersamaan dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang file size-nya ini terkenal juga cukup besar begitu ya. Sehingga diperlukan langkah-langkah sosialisasi pemirsa. Sosialisasi yang lebih luas kemudian pengkajian bagaimana nanti pelaksanaan teknisnya di lapangan jika optimalisasi aplikasi MyPertamina yang dilakukan. Dan sampai dengan saat ini pihak Pertamina pun juga sedang mengkaji menyusun kriteria penerima BBM subsidi. Supaya sekali lagi, supaya tidak salah sasaran. Pemirsa menaikkan harga BBM ini mungkin akan menjadi pilihan sulit untuk diambil oleh pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain, kemampuan pemerintah memberikan subsidi di tengah melambungnya harga minyak mentah dunia pun juga sudah diperkirakan beberapa pengamat tidak akan bisa bertahan lama. Sebab pemerintah tidak hanya berkewajiban terus mengelontor subsidi, namun juga harus bertanggung jawab pada ekonomi dan keuangan negara secara keseluruhan. Nah bagaimana kita sebagai masyarakat? Sebagai masyarakat tentunya kita tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain bersiap-siap diri untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu ada kenaikan harga BBM sambil tentunya kita berharap pemerintah memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.